Tahapan pemilu 2024 akan segera dimulai pada pertengahan tahun ini. Dalam pengantar sedang Kabinet Paripurna 9 Mei di Istana Negara, Presiden Jokowi meminta jajarannya bekerja dengan baik, sehingga tahapan pemilu bisa berjalan dengan lancar. Yang ke-6 yang berkaitan dengan tahapan pemilu 2024, yang sudah akan dimulai pertengahan tahun ini, saya juga minta Menteri dan Kepala Lembaga agar fokus betul-betul bekerja di tugasnya masing-masing. Jokowi meminta Menteri dan Kepala Lembaga Negara tetap fokus dalam bekerja agar agenda-agenda strategis nasional yang menjadi prioritas dapat dipastikan terselenggara dengan baik. Digetahui, nama-nama Menteri Kabinet Indonesia Maju yang masuk dalam survei kandidat Capres 2024, sudah mulai tancap gas untuk melakukan safari politik. Deputi lima kantor staf kepresidenan, Jaluswari Pramodawardhani mengatakan, tugas Menteri yang harus tegak lurus menjalankan agenda Presiden Jokowi di tengah dinamika politik menjelang pemilu 2024. Terdapat beberapa dimensi untuk melihat posisi Menteri. Dalam dimensi hukum, bila merujuk pada Undang-Undang No. 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Menteri dapat dipahami sebagai pembantu Presiden, pengangkatan, dan pemberhentiannya pun oleh Presiden, dan dalam derajat tertentu bergantung sepenuhnya pada prerogatif Presiden. Ujar Deputi lima kantor staf kepresidenan, Jaluswari Pramodawardhani. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Junimard Girsang, membenarkan pihaknya akan melakukan pembahasan peraturan KPU atau PKPU soal jadwal tahapan pemilu dan pilkada serentak 2024 di masa reses pada 12 hingga 14 Mei 2022 bersama Komisioner KPU dan Bawaslu. Nantinya, dalam konsinyering tersebut akan dibahas mengenai program pembuatan anggaran hingga tahapan pemilu dan pilkada serentak 2024. Sebelumnya, KPU telah mengajukan rencana anggaran sebesar Rp76,6 triliun atau naik tiga kali lipat dibandingkan dana pemilu 2019. Sementara itu, Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu mengajukan rencana anggaran sebesar Rp33,8 triliun. Kedua anggaran itu untuk pemilu 2024 dan pemilihan umum kepala daerah atau pilkada serentak 2024 yang totalnya mencapai Rp110,4 triliun. Terima kasih sudah menonton!